Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kerida Info teman Hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 teman Saya akan kembali lagi bercerita atau menginformasikan mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung Bagaimana perkembangannya hari ini tanggal 14 Januari 2021 teman Yang saya ketahui saat ini sudah ada perkembangan yang cukup baik Dimana ada penyambungan di junction Pasir Koja Dimana ada long span dan tersambung dengan alat Cometo Launcher ini Menyambungkan dengan jalur yang sudah terpasang dari Cibaduyut sampai ke junction ini Jadi sekarang saat ini sudah tersambung teman Nanti akan saya laporkan bagaimana situasi dan kondisinya di lapangan Jadi hari ini saya juga akan menginformasikan Karena ada komen-komen daripada kalian penonton Kerida Info Bahwa ini katanya buatan Cina, ini pekerjanya orang-orang Cina katanya Jadi menurut saya bagaimanapun asalnya teknologi ini tidak masalah Yang penting baik buat kita aman Yang jelas bahwa walaupun dari Cina Tetapi mereka sudah punya pengalaman dengan 17.000 km Yang terbangun di Cina Dan bahkan ada salah satu daripada komen katanya bukan 17.000 lagi 37.000 km yang sudah dibangun di Cina Oke, yang jelas bahwa Cina ini justru mengalih teknologikan ke Indonesia Teman, ke para insinyur Indonesia Agar nanti Indonesia bisa mandiri Bisa membangun kereta cepat Dengan kemampuan sendiri teman Jadi apapun teknologinya Yang jelas bahwa Cina juga bukan pure dari Cina Tapi adalah hasil pengembangan daripada Siemens Jerman Dari tahun 2003 dikembangkan di Cina Yang akhirnya mereka bisa membangun dan dikembangkan sampai seperti sekarang ini Oke, kita berbicara Fushinhao di Indonesia Saya pikir baik-baik saja Karena Jepang yang punya Shinkansen Ternyata mereka tidak mau alih teknologi Bahkan mereka hanya ingin dikuasai oleh Jepang sendiri Apabila membangun kereta cepat Jakarta-Bandung Tetapi ya kita tentu saja Mana yang lebih baik Yang mana yang lebih menguntungkan buat negeri ini Selain itu teman Bahwa saya juga akan menginformasikan Bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini Tidak semuanya dibangun oleh Cina Para insinyur Indonesia Kemampuan tenaga kerja Indonesia juga Diuji dan dipraktekan Di dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini Saya akan memperlihatkan pada kalian bahwa Tidak semuanya dikerjakan oleh Cina Karena Cina hanya membawa kontraktor namanya CREC Sedangkan pihak Indonesia mempercayakan pada PT Wika Wijaya Karya Nanti akan saya tunjukin Salah satu daripada trase yang dikerjakan oleh PT Wika Karena PT Wika Seksi 3 dari Cikalongwetan sampai ke Cimahi Ke Gunung Bohong itu dikerjakan oleh PT Wika Dan selanjutnya untuk seksi keempatnya juga banyak dikerjakan oleh PT Wika Untuk itu saya akan tunjukin kepada kalian Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Wika Jangan kemana-mana teman Tetap di Krida Info Check it out Oke teman Saya saat ini berada di Kilometer 125 Top pada larang Cilenyi teman Dan saya sudah berada di sekitaran Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung teman Ini dia Jadi ini setelah Gunung Bohong Ada terowongan 10 disana Dan akan terlihat pilar-pilar di depan saya ini Di depan kita Nah ini dia teman Saya bisa memperlihatkan disini Bahwa ini pilar-pilar yang dibangun Adalah Dari PT Wika teman Ini dilihat PT Wika PT Wika Dan Bisa kalian lihat bahwa Bukan hanya Kontraktor China Tetapi Tenaga kerja Indonesia Para insinyur Indonesia juga Ikut membangun Sambil belajar Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dimana nanti Lihat ini PT Wika Terlihat teman Bahwa di pilar itu tertulis Spanuk-spanuk Atau Rupa poster PT Wika BUMN katanya Jadi kalian jangan Khawatir Bahwa Tenaga kerja katanya Dari China semuanya Gak mungkin teman Bahwa PT Wika itu Adalah BUMN Indonesia Yang tentu saja Tenaga kerjanya Terdapat kerja Indonesia Kecuali memang Ada beberapa Dari Sinohidro China Yang dilibatkan Di trase yang dibangun oleh PT Wika Untuk Transfer Atau alih teknologi Yang dipunyai oleh China ini Kepada para insinyur Indonesia Ini dia teman Ini dia lihat teman Teman Bahwa saya berada di Kilometer 100 26 800 Ini dia PT Wika Lihat 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 semuanya teman Kalian jangan ragukan ini Bahwa Para insinyur Indonesia juga Terlibat dan Sekalian menimba ilmu Dari China Dalam membangun kereta cepat ini Agar Indonesia nanti Setelah ini Akan disambung Ke Surabaya Teman Jadi kalian warga Surabaya Tidak usah khawatir Karena Setelah selesai Jakarta-Bandung ini Yang direncanakan Pada September 2022 Selesai Akan dilanjutkan ke Surabaya Bahkan Dari Jakarta Akan Disambungkan Ke Pelabuhan Merak Oke Ini terus Dikerjakan Teman Walaupun ada beberapa Seksi Beberapa Trase Yang memang Menunggu pekerjaan lainnya Seperti ini dia Di Kilometer 127 Ini dia Lihat Walaupun masih Kerangka Tetapi Kalian akan bisa lihat Nanti Sampai mana Cometo Launcher Atau pemasangan Daripada Lihat-lihat Ini Sedang dikerjakan Di mana-mana Sedang dikerjakan Lihat teman Ini dia Ya Ini belum Terpasang Box Girdernya teman Karena box Girdernya Sampai saat ini Baru berada Di sekitar Pasir Koja Junction Pertemuan Antara jalan tol ini Dengan jalan tol Pasir Koja Soreang Teman Atau Soroja Ini dia teman Bahwa Pilar-pilar Sudah Sangat kokoh Berdiri Pilar-pilar ini Dikerjakan Secara teliti Teman Tidak boleh Ada sedikit pun Amblas Atau penurunan Satu senti pun Tidak boleh Karena Nantinya akan Bisa mencelakakan Jadi memang Betul-betul Diteliti Setiap saat Oleh Sino Hydro Sebagai Badan Dari China Yang mengawasi Semua kualitas Dari Konstruksi ini Ini dia teman Petai Wika Lihat 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 Ini dia Ini dia Di kilometer 130 Teman Petai Wika Lihat Lihat teman Mungkin kalian Bisa ngelihat Bahwa ini Ada sepanduk-sepanduk Ditempel di pilar itu Teman Petai Wika Semuanya Jadi kalian Jangan Asal ngomong Bahwa ini Cina Pekerjanya Cina Tidak teman Karena harus mengerti Kalian harus Cek lapangan Petai Wika Sendiri Wijaya Karya Adalah Perusahaan BUMN Kita Mana mungkin Menggunakan Orang Cina Kecuali Para alinya Oke teman Saya akan Tunjukin Dimanakah Cometo Launcher Nah ini dia teman Cometo Launchernya Sudah sampai sini Teman Ini dia Yang namanya Junction Pasir Koja Teman Pertemuan antara Dua tol Jalan Tol Pada Larang Cilunyi Atau pada Lunyi Dengan Jalan tol Pasir Koja Soreang Teman Ini dia Nah Kalian bisa lihat Ini Di depan saya Sudah kelihatan Ada yang Orange Orange itu warnanya Itu dia alatnya Untuk menyambungkan Atau Memasang Daripada Girder Sebagai jalur Untuk rail Kereta cepatnya Teman Bisa kalian lihat Wuuu Begitu mantapnya Teman Keren banget Ini dia Wuuu Sudah nyambung Dengan long span Yang ada di Junction ini Teman Wuuu Panjang banget Oke Saya akan lihat Secara langsung Dari atas Teman Oke teman Saya sekarang Berada di atas Di jalur Flyover Daripada Junction Pasir Koja Dan terlihat Teman Bawa disini Wuuu Ini dia Keren banget Ini dia Ini dia Jalur kereta cepat Yang sudah terpasang Box girdernya Teman Di Jalur di Bandung Teman Ini dia Kalian bisa lihat Seperti ini Ini dia Wuuu Sedang dikerjakan Wuuu Lihat 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 Teman Wuuu Ini dia Sampai sini Dan ini Saya sudah Lihat Sampai sana Teman Dan nanti Saya akan Laporkan juga Untuk ke arah sana Bahwa ini Sudah terpasang Sampai 6 km Di Bandung Teman Nah Dan ini Sekarang Saya berada Di Persimpangan Junction Daripada Soronja Dan Tol Padahal Ini dia Di Bandung Seperti dimana Saat ini Saya Teman Ternyata Saya Saat ini Sudah berada Di Hongkong Ternyata Oh Salah Salah Ternyata Saya berada Di Bandung Teman Indonesia Inilah Indonesia Teman Keren Banget Keren Banget Keren Banget Makanya Kalian harus Cek Lapangan Bahwa Indonesia Saat ini Sudah Dibangun Kereta cepat Yang pertama Di ASEAN Dan Australia Teman Ini dia Nah Dikerjakan Dikerjakan Ini dia Ada Krain Krain Kemudian Krain Krain Juga Kemudian Ini dia Kometo Launcher Untuk Pemasangan Box Gildernya Teman Keren Banget Ini Indonesia Teman Kalian Harus Bangga Bahwa Di Era Pak Jokowi Ini Kita Meloncat Jauh Teman Meloncat Jauh Jauh Kedepan Jauh Ke Indonesia Maju Jauh Ke Indonesia Modern Teman Ini dia Indonesia Teman 2045 Kita Adalah Kekuatan Empat Terbesar Dunia Secara Ekonomi Teman Dan Indonesia Akan Maju Indonesia Akan Modern Indonesia Akan Makbur Teman Kita Doakan Bersama Sama Teman Bahwa Kita Tidak Salah Mempunyai Pemimpin Yang Keren Yang Hebat Seperti Pak Jokowi Visioner Jauh Kedepan Pandangannya Sehingga Indonesia Nanti Tidak Ketinggalan Tidak Dilecekan Oleh Bangsa Lainnya Indonesia Bangga Indonesia Keren Indonesia Mantap Teman Ini Dia Keren 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 Aduh Aduh Selamat Buat Semuanya Kalian Orang Indonesia Teman Bahwa Indonesia Sekarang Membuat Bangsa Lain Menjadi Iri Punya Presiden Jokowi Teman Karena Katanya Orang Malaysia Penah Indonesia Terpuruk Di Segala Bidang Indonesia Saat Ini Baju Melesat Walaupun Di Pandemik Covid-19 Teman Tetap Saja Indonesia Bisa Membangun Ini Dia Keren 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 Dengan Metode Bisnis To Bisnis Indonesia Walaupun Tidak Punya Uang Tapi Bisa Membangun Sekeren Ini Setinggi Ini Biayanya Adalah 80 Triliun Teman Dari Jakarta Ke Bandung 142 3 Kilometer Keren Keren Habis Teman Mantap Wadidaw 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 Hebat Indonesia Saat ini Kalian Saatnya kita Bersatu Teman Tidak ada lagi Yang nyinyir Tidak ada lagi Cutrun Tidak ada lagi Kampret Tidak ada lagi Cebong Semuanya Harus bersatu Teman Indonesia Untuk Maju Untuk Kemajuan Indonesia Sampai Capek Ngomong Ini Keren Banget Pokoknya Sip Indonesia Hebat Indonesia Keren Ini dia Teman Saya akan Melaju Kesana Memperlihatkan Pada Kalian Bahwa Indonesia Saat ini Begitu Pesatnya Toh Check it out Oke teman Saya sambung Lagi Bahwa Ini dia Kometo Launcher Sudah terlihat Teman Seperti tadi Saya laporkan Bahwa Disinilah Sampai Saat Ini Pemasangan Box Gilder Di Bandung Sampai Di titik Ini Teman Yang Terbangun Dari Mulai Cibaduyut Sampai Di titik Ini Kurang lebih Sudah 6 Kilometer Teman Ini dia Lihat Begitu Kerennya Begitu Indahnya Teman Bahwa Indonesia Sebentar lagi Memiliki Kereta Cepat Moda Transportasi Modern Teman Dimana Negara-negara Maju Seperti Jepang Dan Negara-negara Eropa Yang Memiliki Kereta Cepat Teman Ini Dia Wow 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 Begitu Menteringnya Teman Keren Banget Lihat 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 Teman Begitu Keren Ini Dia Indonesia Teman Ini Dia Bandung Teman Ini Keren Banget Teman Ini Mantap Wadidaw Wadidaw Wuuu Bener-bener Keren Lihat Lihat Sudah Terbangun Teman Bagi Kalian Teman-teman Yang berada Di luar Negeri Ini Indonesia Teman Ini Bandung Saat ini Sudah Mau Terbangun Sudah Mau Memiliki Kereta Cepat Jakarta Bandung Teman Sejauh 142,3 Kilometer Yang Terus Dibangun Baru Terpasang Box Gildernya Sekarang Instalasinya Sudah Terpasang Teman Lihat Lihat Instalasinya Ada Instalasi Buat Air Kotor Air Hujan Kemudian Juga Untuk Listrik Dan Sebagainya Ini Dia Sekarang Sudah Mulai Dikerjakan Teman Jadi Terus Secara Berkesinambungan Simultan Secara Terus Terusan Dibangun Terus Terusan Dikerjakan Ini Dia Kerennya Mantapnya 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 Wadidaw Wadidaw Keren Banget Indonesia Saat Ini Benar 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 Optimis Indonesia Optimis Indonesia Mempunyai Peluang Mempunyai Kesempatan Untuk Meloncat Jauh Teman Ini dia Sampai Ini dia Kilometer 133 Sudah 2 Kilometer Berjalan Ini Lihat Lihat Teman 134 Teman Ini dia Wuuu Wuuu Keren Banget Keren Banget Lihat Ini dia Terpasang Begitu Panjangnya 6 Kilometer Teman Sudah Terpasang 6 Kilometer Dari Cibaduyut Sampai Pasir Koja Junction Terpasang Terpasang Box Girden Untuk Pemasangan Rel Kereta Cepatnya Teman Lihat 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 Wuuu Indahnya Kerennya Kerennya Banget 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 Indonesia Oke teman Jadi saya juga Mau informasikan Berapa sih Tiketnya Apakah kita Mampu gak Untuk Membayarnya Nah Perlu Informasikan Teman Kalian harus Optimis Bahwa kita Bisa Menggunakan Atau Atau Membayar Biaya Daripada Tiketnya Teman Untuk Jakarta Bandung Yang Panjangnya 142,3 Kilometer Memiliki Jarak Tempuh 36 Menit Saja Teman Ini dia Teman Berapa sih Harga tiketnya Nah Informasi Teman Bahwa Harga tiket Jakarta Bandung Ini Diperkirakan Sekitar 15 Sampai 30 USD Teman Kalau Hari ini 14.200 Per 1 Dolarnya Berarti Kurang lebih Di 200.000 Teman 200.000 Tapi Untuk Kalau 30 USD Kurang Lebih Sekitar Sekitar 420.000 Jadi Dibagi Beberapa Kelas Dibagi Beberapa Kelas Dari Mulai 15 Dolar Hingga 30 USD Oke Disambung Lagi Teman Ini Dia Sampai Disamping Mikomol Terus Terpasang Ini Box Girdernya Sudah Terpasang Begitu Keren Begitu Panjang Begitu Mantapnya Teman Ini Dia Berdampingan Dengan Tol Pada Larang Cilenyi Ini Dan Ini Akan Disambungkan Sampai Surabaya Kemudian Dari Surabaya Juga Akan Tersambung Nanti Ke Banyuwangi Teman Jadi Nggak usah Khawatir Nanti Trans Pulau Jawa Akan Tersambung Dengan Kereta Cepat Dari Merak Sampai Banyuwangi Kemudian Nanti Naik Ferry Ke Bali Jadi Dari Jakarta Atau Dari Bandung Ke Bali Itu Sangat Mudah Sangat Murah Dan Sangat Cepat Teman Oke Ini Landed Jadi Landed Jadi Di atas Permukan Tanah Si Relnya Berada Disini Di Kilometer 137 Dan Sekarang Sudah 137 Sekian Artinya Tadi Dari 131 Sampai Ini 137 Berarti Sudah 6 Kilo Teman Dan Ini Adalah Ujungnya Sudah Terbangun Box Gilder Maupun Bantalan Untuk Pemasangan Rel Kereta Cepatnya Sampai Disini Teman Ini Dia Ini Dia Sampai Sini Teman Ini Adalah Cibaduyo Teman Dan Kesini Lagi Landed Walaupun Ini Belum Terbangun Tetapi Sudah Sedang Dikerjakan Lihat Teman Lihat Teman Disini DK 127 Ya Sudah Ada Pilar Pilarnya Tetapi Belum Terpasang Box Gildernya Oke Teman Demikianlah Laporan Saya Untuk Melaporkan Mengenai Kereta Cepat Hari Ini Progres Hari Ini 14 Januari 2021 Hari Kamis Mudah Mudah Informasinya Bermanfaat Buat Kalian Saya Pamit Terima Kasih Sekali lagi Wabilahi Topik Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman Terima Kasih Dadah Salam Dari Bandung Salam Dari Bandung Huy 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 Saya keluar Muhammad Toha Oke teman Terima 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 Terima